Lo udah kayak ini, yang punya show ya? Iya dong! Ini yang YouTube channelnya akan menjadi milik dia. Emang iya, Mas Makmur? Kan belagang, liat tembok. Lo bukan cicak. Lo bulan Mei! Boleh cari transfer, Bo! Jangan liat tapi! Dek! Tolong, Dek! Balik lagi bersama saya, Erim Makmur. Hanya di Surah Show! Dek! Eeeeh! Nah, jangan nge-nge-nge, nah hari ini bukan Bunda Natali yang ada di meja ini. Tetapi saya, Erim Makmur. Dan kita kedatangan tamu spesial, siapa lagi kalau bukan? Kaceng Balik! Berubah! Apa kabar? Baik, Alhamdulillah, Makmur, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Ini The Surah Show dihibahkan ke... Shhh... Lagi dibajak! Oh, dibajak! Pengantin baru! Lu kenapa lo ngajak-ngajak? Lu yang ngebajak! Mereka kan pengantin baru lagi hudh-hudh! Lagi hudh-hudh! Lagi hudh-hudh! Ya kan mereka berdua-duaan aja di lulu! Oh, betul! Kita nggak mau nonton! Hehehehe! Nonton apa? Nonton The Surah Show! Oh, The Surah Show? Oke! Oh, memang dia lagi ngapain? Kita tanya aja deh. Nih, aku senang banget hari ini karena kita kedatangan orang yang boleh dibilang sangat deket sama aku, sangat deket sama Kang Sule juga karena kita kurang lebih 4 tahun syuting bareng terus. Iya, betul. Maya Wulan atau biasa kita kenal Kanjeng Mami? Iya, iya. Ada orang yang tahu namamu Maya Wulan nggak sih? Hahaha! Enggak ya. Paling kalaupun ada yang tahu, paling hanya 5% atau 10% Enggak, enggak, enggak. Misalkan orang lain gitu. Tahu main Mbak Maya, Mbak Maya. Enggak juga sih, tapi ada juga gitu. Sempet-sempet ada. Tapi almost orang-orang majanya. Gini deh, 1% deh ya tau. Iya, iya, iya. 99% manggil aku itu Kanjeng Mami. Senempel itu. Senempel itu. Sampai sekarang. Betul. Dan selalu nanya, kok nggak pakai sanggut? Hello! Terus lo pikir, gue dinas di mana? Iya kan? Satu lagi, aku tahu. Selain pertanyaan sanggulnya di mana, pasti ada lagi. Ya, Sulehnya di mana? Betul! Suleh sama Makmurnya. Eh Mur, jangan salah. Suleh sama Makmurnya mana? Bener. Aku juga. Kanjeng Mami nggak diajak. Iya, itu bener. Sampai kapan kutukan itu akan terjadi? Enggak, bukan kutukan. Itu adalah sebuah, ya pokoknya rasa bersyukur deh. Rasa bersyukur. Dan kita sama-sama menyaksikan perjuangan dan perjalanan karir Kang Suleh ya. Betul. Betul itu. Dari? Dari awal. Aku sih pertama kali ngeliat Suleh malah di itu. Mansor. Kokilun. Enggak, pertama kali ngeliat Suleh. Aku justru yang di acara di Indosiar itu yang nyanyi-nyanyi sama si JJ. Oh, JJ jajah. Oh, jajah. Iya, iya, iya. Namanya kan tadi gue mau pakai inisial, nggak mau jajah. JJ. Si inisial, J dan J. Akan bingung lah, JJ jajah mas apa gitu ya. Kita tahu banget ya perkembangan Kang Suleh seperti apa. Betul. Tahu situasi, ini lagi enak lagi diajak bercanda. Betul, betul. Kita tahu makanan kesukaannya Kang Suleh. Betul. Tahu. Ini yang bahaya ini. Makanan kesukaannya itu adalah kalau di lokasi syuting ya, itu sering banget beli daging, burung, beli bis. Itu. Itu. Padahal keras ya. Padahal keras. Tapi memang enak banget. Udah gitu, abis udah beli, boneng. Gitu. Pakai boneng. Itu, bikinin. Cengek, garam, sama jeruk heavy face. Itu. Cuma diulek gitu aja. Udah gitu kita makan, namanya. Sampe keringetan. Udah. Padahal udah sanggulan. Padahal udah sanggulan. Udah motek. Udah motek. Pas nyampe di set. Pas nyampe di set, keringetan lah gue. Berguyur ya kan. Terus karsulanya ngomong apa? Makanya. Kalau lagi motek, jangan makan. Kayak gini. Padahal dia ngajak. Ngerasa sih lu tuh juga tuh. Aku nggak ngapa makan. Oh nggak ya, nggak ngapa. Lu kan ikutan makan juga? Nggak. Kamu jangan makan-makan di sini. Gak marah? Kamu. Kamu. Majikanku dulu. Lah iya. Kita selevel. Lah iya. Eh, nggak selevel. Kamu kan pembajak. Aku yang diajak. Hahahaha. Bener-bener. Bener-bener. Ya kan? Aku sempet denger. Bahwa ada cerita. Bahwa dulu Kang Sule lagi. On the topnya. Eee. Sempet diskusi mau beli mobil. Sama kadang-kadang. Ini lucu. Ini lucu nih. Ini lucu nih. Ini lucu nih. Ini lucu nih. Kalau waktu itu. Mami. Mau. Pengen beli mobil deh. Satu. Apa gitu. Lu pengennya kayak gimana. Ya apa gitu. Yang keren gitu. Tiba-tiba kan. Waktunya kita lagi diskusi juga. Makmur bilang. Beli aja. Mas. Buar. Rp. Rp. Kata si Sule. Kayak gimana ya. Gitu kan. Pas diliat kan. Waktu itu kan jaman bebe. Ya kan. Browsing. Browsing. Masih 2G eh. Lama. Browsing nya lama. Terus udah. Pas dibuka gitu. Lama. Gitu. Dia dikejar sama Sule. Kan. Anjilog. Dok. Banyak pake. Banyak pake. Sule seriak-seriak. Kenapa? Ini si Mamur liat nih. Masa Sule disuruh beli mobil. Mereka 2.000 gitu kan. Yang mana mas. Adalah mobilku yang sering mogok. Yang sering mogok. Yang asli yang sering mati. Yang suka overheat. Jadi kamu lah gak tau kalo itu namanya. Mereka 2.000. Tahunya mobil si Makur yang sering mogok. Gitu. Tapi terus udah. Akhirnya kan. Aku bilang. Mem akhirnya memberikan. Masukan adalah. Masukan beli Velfire. Zaman itu. Zaman itu mobil Kang Sule masih. X-trail. X-trail merah. Sama. APV putih. APV putih. Habis itu. Baru aku bilang. Menyarankan. Beli Velfire. Pas dateng pertama kali. Pertama kali. Ke lokasi. Terakhir. Gitu kan. Wah. Kenapa? Wih. Alhamdulillah. Mobilnya udah ada. Gitu apa ya. Ya Allah. Dia ngebuka. Sandrooknya. Sandrooknya dibuka. Masih ada plastiknya dong. Ini. Joknya merah. Dia kan seneng tuh. Warna yang merah gitu kan. Pokoknya tuh. Joknya merah. Dalamnya wah. Sini sini duduk. Terus duduk deh. Dia di sebelah sini. Aku di sini. Enak leh. Alhamdulillah. Akhirnya kan. Iya. Aku ingat banget. Dia kayak. Kayak ngajak temen-temennya. Yuk cobain mobil baru gue. Ayo cobain mobil baru gue. Itu momen. Ngomong kebersamaan ya. Kebersamaan yang luar biasa ya. Itu bener. Luar biasa. Kita. Ya sampai PU aja juga diajak kok. Diajak. Diajak. Lihat nih lu. Hasil kerja kerasnya. Dan memotivasi kita-kita. Betul. Betul. Apalagi kita mobil dah pokok. Lu udah kayak ini. Yang punya show ya. Iya dong. Pokoknya kita baca. Kalau bisa enggak cuma kali ini. Tapi juga episode-episode mendatang. Suna Show milik Harry Makmur. Amin. 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 Terus ganti nama dong. Bukan Suna Show dong. Suna. Hah? Kamu tau gak. Sebelah kebajangan apa. Suna maksudnya ada religinya gitu. Bukan. Nah terus. Ini singkatan. Apa? Shule. Natalie. Hulsher. Nah. Shule kan punya Natalie. Iya. Nah terus. Aku ngepecak. Iya gue tau. Kenapa lu tadi doanya. Semoga nanti ini akan jadi. Eee. Milik lu gitu. Shhh. Pengangguran gak ada kerja. Hahaha. Udahlah. 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 Iya 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 iya. Cicilan banyak. Oh kasih. Anak masih kecil. Iya kan. Udahlah. Dukung dong. Udahlah. Tapi lu harus izin dulu. Gak baik begitu more. Lu harus izin dulu. Gak enak. Gak enak mur. Gak enak begitu. Lu harus izin. Gue gak suka gitu. Lu kan laki-laki. Lu gentleman dong. Ingat. Halal. Pekerjaan yang halal itu lebih mulia. Lu pun jadi. Lu kan halal. Lu gak nyuri. Eh. Ngebajak itu sama aja dengan mengkorup. Sebuah acara atau sebuah sesuatu lah. Pokoknya kayak gitu. Hati-hati. Ingat. Menurut buku Tatang Sutarma. Hahaha. Menurut. Mas Chulai sih yang bisa ngomong gitu. Itu. Berontot awal tadi. Chulai pasti tau ya. Menurut buku Tatang Sutarma. Tatang Sutarma. Kalau mau ngapa-ngapain itu mesti izin dulu. Iya. Sama aja kayak kita mau hidup. Kita juga mesti izin dulu. Assalamualaikum. Tidak apa-apa. Aku telat banget. Gapapa. Akhirnya kamu datang. Terima kasih. Ya ampun. Si dia tadi manis banget nih sama dia nih. Gile. Tau gak sih. Kamu tadi diomongin loh sama dia. Eh apa? Diomongin apa? Dibilang katanya kayak gini. Semoga nanti yang The Suna Show ini. Yang Youtube channelnya. Akan menjadi milik dia. Emang? Iya mas. Mur. Mur. Jangan beragak ngeliat tembok. Lu bukan cicat. Bun. Bambun. Bambun. Mabun. Pencet baru ya. Emang muat Mur. Emang muat Mur. Mur. Muat gak? Mur. Murat gak? Bun. Oke sehat. Maaf Bun. Tapi kayaknya aku denger-dengar sampai kebawah tadi suaranya. Serius? Serius sampai kebawah. Itu suaramu bukan suaraku. Tadi ada suara mas Makmur ngomong kayak gini. Ah siapa tau nanti ini bisa sampai seterusnya. lı'. Okey silahka. Nggak gak kakakak, Buun jadi Buun! Ya改up Bun jadi Buun! Udah kesempatan ayo coba gue pengen tau lu. Kita lihat ya. Siapa tau bisa baviampur kepanjangan Api keringetan loh dia, nimun lilapp Dilap Ini boleh diminum kan? Boleh 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 Jadi dari mana sih kamu? Aku tadi abis collab di bawah Alhamdulillah seger banget ngeliatnya Aku juga ngeliat Sulis kan seger banget Alhamdulillah Gimin aja yang itu ya Dia sering dateng Jadi gini emak Kemarin kan di The Suna Show Bintang tamunya Mas Makur Oh ya terus? Terus ada Kang Sulis juga jadi co-host Disini kan terus ngebahas Tentang masa lalu Yang kemarin nostalgia gitu loh Terus katanya ya Sebenernya sih kata Makmur ya katanya gini Aku minta maaf banget katanya Ya agak malas juga aku tuh Kalo ada Mami soalnya Aduh bising banget kuping aku begitu katanya Jangan kemana-mana tetap di Suna Show! 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 Apaan lu? Lu pikir lu Dorce Show! 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 Aku harus nyiapin Aduh bud, aku harus nyiapin banyak banget Kore kuping karena memang Langsung tiba-tiba congean gitu katanya Mam Emang kenapa ya gue? Hah? Emang masalah gue apa? Kamu tuh bayi Hah? Terus kenapa lu ngomong sama bunda Kalo gue tuh lu gak suka kalo ada gue Gue jadi inget nih Waktu itu pernah ya Ada adekan Adekan apa? Adekan Eh jatuh dulu Eh disantan anak banyak Pas main banyak Gitu 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 Seperti sinetron aja Seorang makmur mendapat azab seorang makmur Setelah mengatakan hal-hal yang tidak baik tentang anjeng Mamie Enggak Enggak gue tuh baik-baik ngomongnya Apa contohnya? Makannya banyak Tidur mulu Enggak itu enggak Kalo tidur mulu enggak Itu enggak Kalo makan banyak ya Tapi kan gue gak ngomil Cemilan aku tuh Ya nasi padang Itu cemilan Itu berat Makan berat Enggak itu cemilan Makan malemnya ada Nasi kotak Emang yang di badminton itu apa Mak? Badminton kan gini ya Waktu itu kan ada adeknya ciptanya Kanjeng Mami tuh lagi mau diet Nah ketika pas lagi diet itu ciptanya disuruh olahraga Gara-gara waktu itu Kanjeng Mami kepengen Menjadi ketua RT apa RW ya? RT Menjadi ketua RT Oke tapi syaratnya Harus diet dulu kalo Kanjeng Mami kegemukan Oke yaudah terus akhirnya kita olahraga Siapa ngomong kegemukan Mam? Kayaknya sulek ya Soalnya waktu itu Biang Kerok itu sulek Aku lupa deh itu Secara 13 tahun yang lalu ya Bukan-bukan Makmur bukan? Bukan Tapi kayaknya makmur juga ya ngompor-ngomporin sih Oh iya terus Mam Terus Mam Terus waktu pas adegan gitu Berdua main badminton sama dia Pas kan ceh gitu udah enak Kayaknya yang benar mortal gitu Tiba-tiba dia gini kan Eh stop Gue bilang gitu kan Stop stop Cut 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 Lo mau ngapain? Lo mau nyemess gue ya? Mau nyemess gue? Engga engga Ketidih gitu Jangan bohong lo Ulang 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 Gitu gak ada lo mess 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 ya Terus koknya jatuh kan Ambil koknya Gue bilang gitu Terus dia ngambil Padahal kan lagi gak adegan ya Terus dia ambil Hahaha Jangan-jangan Loh iya dong Tapi lo mau nyemess gue Tapi kamu tuh emang intimidasi aku Enggak mengintimidasi Oh gitu kan Berarti memang ada dendam pribadi ya Aku rasa seperti itu Kamu hati-hati loh Soalnya kan ini udah dibajak ya Iya sih Kamu hati-hati aja Maaf saya bukan saya yang ngebajak Tapi lo jalankan tugas Kebetulan bohong Tugas dari mana? Boning udah ngasih amplop Hahaha Atau kalanya amplop Ini Hahaha Itu sih Itu jangan ngasih amplop dong Iya itu jangan ngasih tugas Iya ini kan Bunda Natali kan lagi bingung Bukannya bingung Aku lagi memperingati Jangan sampe Suleknya nanti dibajak sama dia Nanti kalo dijadikan suami sama dia gimana? Eh Jangan Kamu udah punya istri Tapi kan belum punya suami Jangan 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 Aku ngelaki apaan? Ih 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 Bercanda 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 Iya 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 Jadi aku sempet nonton-nonton juga Yang dulu kancum ngami Alhamdulillah Pakai Aku kira kancum ngami kesini pakai ini Apa namanya Sanggul Unding unding Iya Agi nggak aku udah baru potong rambut ini tahun lalu pas pandemi Enggak Enggak aku tau alasannya Bun Apa? Alasannya adalah Jangan Dia itu Karena peran kanjeng mami Banyak sekali tawaran-tawaran peran lain di luar kanjeng mami yang pakai sanggul juga Betul Dan dia males Karena dia males akhirnya dia potong rambut Sehingga kalo ditawarin rambutku pendek gak bisa pakai sanggul Soalnya gini ketika waktu itu menjadi kanjeng mami Aku kan seorang ningrat Iya Dan dia itu orang yang konservatif Toko feodal Iya Jadi kalo misalkan memakai pakaian tradisional dengan gaya rambut tradisional Itu kan tradisional kan Itu fine gitu loh Tapi kalo di luar konteks bahwa aku misalkan cuma jadi istri Pak RT Tapi suruh pakai kebaya terus pakai sanggul Hello Emangnya hari gini terus ceritanya cerita modern Iya Memangnya hari gini Banyak orang yang akhirnya kreator-kreator membuat sitcom hanya melihat sosoknya aja Itu Tapi benang merahnya dia gak perhatikan Benang itu Kenapa? Kenapa memakai Tenang-tenang minum dulu Gak bisa marah-marah Enggak ini tuh ada yang ini kulang lu Tadi abis lu campe-campe Eh cheers Dek Sini dek Gitu ceritanya kenapa aku kotong juga Nah ketika udah dipotong jadinya lebih enak dan perannya aku dapet lebih unslow Terus yang ibu-ibu muda gitu yang Apa? Ibu-ibu apa? Ibu-ibu muda kan gue somuran aku sama dia ya Mana somuran? 84 Aku juga 84 Kenapa ya? Lo gak ikhlas? Lo gak ikhlas 70 katanya Enggak Nome 70 Enggak 70 lo? Enggak, gue 74 Iya, 74 Jadi ya 74 Lagi tua dari Kak Sule Iya, Sule berapa? 77 77 Cuma beda 3 tahun Ya beda 3 tahun Ini gue juga bisa lahir tahun 77 Jadi samaan Sule November, gue September Ya gak? Aman Tapi mam Tapi mam Apa ya Yang dulu itu ada gak yang masih kenangan-kenangan yang masih keinget sampai sekarang? Kenangan yang banyak banget kalau kenangan Daging burung belibis itu Daging burung belibis itu Sule itu kan sering banget beli Terus waktu itu aku udah Memang mau take dan aku udah rapi gitu kan Cuma nih Makan dulu Shhh Oh yaudah deh Pikir masih nge-share gitu kan Yaudah kita makan dulu dari Dari yang gak pake nasi Pake nasi Ambitasi pikir Daging dulu Belum sambal boneng Sambal boneng Sampai sekarang Sampai sekarang Sampai sekarang sama boneng Sampai sekarang Itu the best Sambal boneng itu the best Padahal cuma cengek mentah Iya Tapi memang sih boneng The power of micin Ya Emang kayak micin ya? Pake Pake Oh Boneng siap-siap kamu ya Mungkin karena waktu itu pedas jadi aku gak terlalu pedas Pertama ada nasi Oh iya terus ada nasi kan aku aduk-aduk gitu nasi pake itu dagingnya kan Aduh Selesai makan itu kan keringetan banget Keringetan Masuk teg Masuk ke set gitu kan Pas udah di set aku keringetannya tuh sampe yang Kok gak berhenti-berhenti gitu kan Udah si Sule bilang Makanya kalo lagi mau teg jangan makan Ada yang ngajak Itu jahil banget Itu jebakan Jebakan Itu jebakan itu Tapi memang kalo sama kajem Mami kan Sule itu gak terlalu jahil Gak terlalu jahil Jahilnya memang di aku Didepan kamera maupun dibelakang kamera itu udah aku Kalo ada Kang Sule aku gak bisa tidur ya Kalau misalnya ngantuk nih lipir dikit Itu pasti dikejar sama dia Ada aja yang dijahil Dia mas telor juga nih Mas telor Betul Oke selain Kang Sule yang jahil Ada gak kajem Mami yang jahil ke Mahmur? Gak ada Gak ada kan gue gak pernah jahilin Pernah lu jahilin gue Gimana dong gak pernah Pernah Gak apa? Gak apa? Gak ada Gak apa diri Kanmu kok suka Agak Enggak Dia suka ngandong Ini masalahnya bukan kata-kata Improvenya fisik aku sering diSMACKDOWN Ayong kaku Ayong kaku Itu sampe ada ini loh BTS nya loh Behind the scene Eh behind the scene Ayo ngaku ga lu Ngaku ga? Itu bener, itu ada behind the scene nya Itu bisa tag apa bukan? Ending ya, misalnya aku Akhirnya beneran Misalnya aku dikroyok warga misalnya Karena aku bikin isu kan ceritanya Dikroyok warga, kalo warga kan biasanya ekstras nih Ekstrasen paling gini-gini doang Kalo dia tiba-tiba, MAKUN Wah! Bayangin, kayak gini Kayak gini, bayangin Kalau itu ga sekali dua kali Ga ada, ga ada Nanti cari buktinya ga ada Ga ada, lu jangan lebay Ga ada Lu jangan membajak memori dan menambah-nambah Ga usah Ini gara-gara bunda jadi berantem Tapi aku memang di posisi mami ya Bukti, maksudnya Pembuktian keprofesionalan Gitu loh, jadi Memang harus totalitas semuanya itu Setuju, itu aku setuju Mulan lahirnya apa? 14 Desember Oh Desember, dia Desember September, kamu Maret kan? Jauh-jauh Hahahaha Eh, lu bulan Mei? Engga, apa September? Gua September? Nanti gua kasih unjuk ya Tapi maaf dipun, soal yang tadi dia Smackdown Masalahnya adalah Lucunya engga, sakitnya iya Lucu, orang diandung sih lucu kok Tapi jadi wante kan? Wante Orang crew semua, orang ketawa Lucu, dengerinnya aja lucu kan? Lucu, tuh Apalagi wante pas ngeliat kejadian Guayangi dulu ya Tungguan gue Totalitas ya? Totalitas mam Saya boleh istirahat Jangan kuat kayak ini Lucu, dengerin kamu Lihat kan kemarin itu Kan cuma makmur doang Sama Akang Terus dia bilang katanya kurang nih Kurang Mami nih, kurang Mami Akhirnya diundang deh Mami disini Jodoh kali ya Alhamdulillah, terimakasih banget Udah diundang, seneng banget bisa kesini Terimakasih kan ceng Mami Ih tadinya aku berharap banget pengendang kayak gitu Terus aku ya Ketakutan banget Karena memang pedalaman materi banget banget Iya, enggak Aku nonton juga loh Nonton juga Pas lagi break sama Akang di kamar Nonton! Sambil Eh, maksudnya nonton! Sambil ngobrol, diskusi Sambil ngobrol gitu Pikirannya nih Penganteng baru Dimana nggak mikir ke tanah sana Orang diskusi Diskusi kan juga perlu Ada diskusi Kenapa tangan mungkin? Iya, iya, iya Kayak ini kan bisa 2 3, 4, 5 Enggak tuh Enggak tuh Enggak tuh Emang kalo udah September, November, Desember ngobrol Maret, jauh ya? Jauh loh Jauh banget Aku sedih loh ini, aku sedih Sekarang pas kalau Zodiak ada hubungannya Cuma dihubung-hubungin aja Oke, siapa tau bisa silatur ambil Oh iya, bukan dibajak ya Iya Berarti closing ya Iya Berarti nanti V ke kita ya Alhamdulillah, terimakasih ya Makasih emang Umur Makasih emang Umur Makanya Kak, lo kan tadi udah dari Boneng Di envelop situ ya Jangan diambil Jangan diambil Ambil Dek Dek, jangan diambil Oh ini Dek, tasnya om Umur Boy, lain kali transfer Bon Jangan di enveloping Dek, tolong Dek Oke, terima kasih Ini jadi berantung Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih